Lebih dari 20 lapak pedagang daging sapi di pasar palmerah kosong karena tak ada yang berjualan sejak Senin pagi. Hanya pedagang daging kami yang tetap berjualan di pasar ini. Menurut informasi sejumlah pedagang, para penjual daging sapi memilih untuk pulang kampung atau beristirahat berjualan saat ada instruksi untuk mogok masal mulai 28 Februari. Situasi serupa terjadi di pasar selipi Jakarta Barat. Musli, salah satu pedagang daging sapi mengaku tidak mengetahui adanya pembatalan aksi mogok dari jaringan pemotongan dan pedagang daging Indonesia JAPPDI. Harga naik terus, ya dari harga 120, sekarang 140 penjualannya gitu. Kalau dari itunya, dari pemasoknya berapa? Dari pemasoknya sekarang sudah 12,5, 125. Kosongnya stok daging di pasaran membuat warga kebingungan. Ya Allah bang, gimana tuh bang, pemerintah? Nggak enggak makan deh. Mogoknya pedagang daging juga berpotensi menghentikan bisnis sejumlah vira usaha kuliner berbasis daging sapi seperti pedagang soto dan baso. Ya buat jualan soto, soto betawi saya. Bingung juga, kan sehari-hari saya makan dari situ. Ini aja. Iya, kalau nggak ada itu gimana tuh ya. Tiga hari yang akan datang, kami pedagang baso udah nggak ada stok lagi nih. Udah nggak ada daging, akhirnya ya kami mau nggak mau harus. Nah gimana lagi, orang namanya nggak ada daging, pasti istirahat ya. Sebelumnya melalui sebuah video pernyataan yang diterima CNN Indonesia, Ketua Umum JAPPDI meminta aksi mogok dibatalkan. Apapun alasannya, kita berkomitmen tetap melakukan kegiatan seperti biasa, yaitu untuk melakukan pemotongan di tingkat NPH dan TPH terhadap sapi-sapi yang tersedia. Dalam keterangan tertulisnya, JAPPDI mengaku telah bersepakat dengan Dirjen Pertanakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Kesepakatan tersebut untuk menurunkan harga sapi siap potong di tingkat feedlotter menjadi Rp51.000 hingga Rp52.000 per kilogram bobot hidup. Dengan begitu diharapkan akan ada penurunan harga di tingkat konsumen yang saat ini mencapai Rp140.000 per kilogram. Terima kasih telah menonton!